Halo Bor-Bor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto Kali ini saya akan menunjukkan satu buah Dehatsu Tough GT keluaran tahun 1993 Bermesin diesel dan berpenggerak 4x4 aktif Ini dia si hitam yang very wet look dan bodinya kaleng, breng 100% Yuk kita lihat aja Nah ini teman-teman, Bor-Bor stand air, kita lihat ya Ini bodinya cat oven Jadi memang warnanya hitam, wet look dan bodinya kaleng, breng ya Bodinya kaleng, breng, nggak ada dempul-dempulan, talang air semua utuh Bannya 55-nya baru, tipenya MT ya Jadi bisa untuk medium off-road, light off-road Nah kita lihat sama-sama ya Bodinya mulus banget dan ini mobil betul-betul real restorasi Artinya mesinnya sudah kita check up semua dan kita ganti semua mayoritas partsnya Dengan yang baru ya, seperti coupling set, timing belt set, semua selang-selang Seluruhnya diganti, filter-filter semuanya diganti, radiatornya dikuras Semua bagian-bagian water outletnya semua kita ganti baru Water pump kita ganti baru Kemudian well cylinder rem belakang semua kita ganti baru Dan selang-selang terutama selang-selang air, selang oil cooler Ya itu kita cut fit kita ganti baru Dan jangan tidak lupa untuk wheel coolernya sendiri kita bersihkan Karena sering banyak yang mampat dan menyebabkan overheat Nah ini dia penampakannya ya Kita lihat Tuh ya, masih bintik-bintik asli Bawaan pabrik Tuh, tuk kalang airnya ya Bor-bor stand air Tuh lihat sendiri ya, masih ngetring Kita ketok aja bodinya yuk Kaleng breng ya Kaleng breng banget ya Nah Tuh penampakan bagian depan ya Ini kita lihat dari samping sebelah kiri Cakep banget ya Bannya 31 ya, 10,5 ring 15 Velaknya baru Bodinya semuanya kaleng ya Aduh, semuanya kaleng Kaleng semua ya, Bor Kaleng, Bor Kaleng semuanya, Bor Pintu juga kaleng, Bor Bintu belakang Bisa ngaca ya, Bor Nah ini dia, bannya juga baru banget 55-nya sama, bannya tidak ada yang gado-gado ya Kemudian velaknya juga semua sama Ini dia penampakannya Transmisinya 5 speed Ya Ya, coba kita lihat interiornya dulu yuk Interiornya memang di retrim ya Tapi sangat rapi ya Sangat rapi dan bersih ya Jadi nggak ada yang jorok-jorok Nggak ada yang kotor-kotor ya Rapi jali Semuanya rapi jali Kalian bisa lihat sendiri ya Rapi sekali interiornya Kemudian Kusen-kusennya sini juga ya Talang-talang, kusen-kusen Saya tunjuk ini Semuanya ori ya Jadi masih keling-kelingan pabrik semua ya Nggak ada yang bekas kropos-kropos Semua masih ori dan Asli keling-kelingan pabriknya Nah Bor-bor stand air Jangan lupa Jangan salah kalau beli tough ya Ini perlu dicek Ini semua masih Bawaan pabrik Nggak ada dembul-dembulan Nih Masih bawaan pabrik Ini dashboardnya Lampu 4WD-nya 5-speed Transmisinya Bagian belakang Door trim Jok Karpet dasarnya juga rapi Oke Kita coba Lihat ruangan mesin Dan kita coba hidupkan mesinnya ya Kita coba hidupkan ruangan Apa Kita lihat ruangan mesin Dan coba kita hidupkan mesinnya sama-sama Oke Ini dia ruangan mesinnya ya Tapi sekali Masih utuh semua Tidak ada kabel-kabel sliwar-sliwar Kelingan pabrik Kelingan pabrik Lipetan Lipetan semua utuh Kita dengar suara mesinnya ya Kita lihat daerah bloknya ya Wuhh Masih grass Suaranya di bawah ngering Kita start duty ya Ya ini sudah melalui proses Yang kita Betul-betul kita perhatikan Dan kita sensor ya Jadi Dalam restorasi mobil Bukan hanya ceritanya saja Restorasi ya Tapi ini sudah kita betul-betul Kita perhatikan ya Gak ada lagi oli-oli netes Bocor ya Semua sil-silnya sudah kita gantikan Hanya ada satu yang Rencana mau saya bereskan besok Kita mau ganti ini dengan yang Originalnya lagi ya Karena ini menurut saya Gak bagus Putih semua Oke Borbur Tanah Air Terima kasih yang sudah Menonton dan melihat Video Tuff ini Semoga berkenan Dan buat kalian yang tertarik Pendaraan ini bisa menghubungi 0818 98 0087 Wilayah kami di Jakarta Utara ya Jangan lupa hubungi saja 0818 98 0087 Dan bisa langsung Lihat langsung Gak perlu ragu-ragu Bisa langsung merapat Ke wilayah kami Jakarta Utara Nanti akan kami tuliskan Nomor UL kami Di deskripsi Jadi kalian Tidak perlu ragu-ragu Silahkan datang merapat Dan ngetes sendiri Karena kopling setnya Baru dan original Ini Sangat empuk Nah disitu kami undang Anda Penggemar-pengemar Tuff Datang untuk ngetes Bisakah kopling Tuff Seempuk sedan Bisa jawabnya Dan ini adalah mobilnya Oke borbur sekalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Comment dan like Serta share video ini Sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman kalian Pencinta Daihatsu Tuff GT Di seluruh tanah air Saya David Kamil Pamit mundur Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang salah Atau kurang berkenan Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton